mulai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat siang Bapak Toha Waalaikumsalam Bapak Frudin, gimana kabarnya Bapak Frudin? Baik Pak, Bapak sendiri bagaimana? Alhamdulillah, baik-baik saja mau mau ke adab perlu apa diantara gunung mohon izin Bapak selaku saya sebagai guru penggerak dan jendengan sebagai fasilitator kami sedilah kiranya Bapak mendengarkan keluhan kami atau permasalahan kami di lapangan yang kami hadapi sehingga nanti bisa terselesaikan masalah tersebut silahkan Bapak Frudin untuk yang pertama kami, guru penggerak menghadapi berbagai permasalahan Pak diantaranya susahnya guru di sekolahan kami untuk kita arahkan ke proses atau tujuan kita sebagaimana contohnya kita mau membuat media pembelajaran berbasis audiovisual Pak tapi ketika saya mau mengadakan IHT banyak guru yang tidak sepaham atau sependapat dengan kita mohon solusinya Bapak terima kasih Bapak Frudin yang pertama sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas apa namanya kesedihan Bapak Frudin atau meluangkan waktu Bapak Frudin kepada saya baik melihat cerita dan permasalahan yang Bapak Frudin ungkapkan tadi mungkin mungkin juga saya kepingin mengerti apakah Pak Frudin sudah berkomunikasi sudah menyampaikan kepada Bapak Ibu Guru yang lain tentang IHT yang Pak Frudin apa namanya Pak Frudin kerjakan tadi baik Bapak sebelumnya kalau untuk bertemu dengan semua guru saya belum Pak cuman kemarin saya sudah matur sama Ibu Kepala Sekolahnya untuk difasilitasi agar program saya di sekolah ini tercapai itu yang menjadi tujuan kami Bapak oke terima kasih nah berarti ini ke depan ya artinya setelah programnya Pak Frudin memang benar-benar matang dalam tanda kutip mau dikerja mau dilaksanakan di sekolah Pak Frudin kepada teman-teman guru yang lain tadi yang Pak Frudin melakukan tolong untuk segera dilakukan nah itu Pak Frudin namun demikian hendaknya hendaknya sekali lagi karena kita bagaimanapun juga memiliki perasaan memiliki hati kita bisa komunikasi lagi hati-hendak hati pasti Pak Frudin punya salah satu teman yang agak dekat untuk bisa memberikan solusi atau masukan tentang pelaksanaan ini nah berikutnya Pak Frudin yang paling menonjol yang paling menonjol dari IHT yang Pak Frudin lakukan itu nanti apa topiknya apa gitu Pak Frudin baik Bapak terima kasih jadi nyantinya semua guru saya ajak untuk membuat video pembelajaran sekarang kan masa pandemi jadi daripada guru memberi link Youtube alangkah baiknya guru itu punya video tersendiri maka dari itu ada aplikasi yang namanya Kain Master contoh lah seperti itu Bapak jadi nanti kita akan memberikan pelatihan kepada guru-guru tersebut tetapi sekali lagi saya masih bingung soal gagasan ini apakah kita perlu rapat semua dengan dewan guru melibatkan komite atau bagaimana Pak Tuhan keren 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 ini ini ide berlian yang sangat luar biasa membuat video pembelajaran bagi semua guru nah mohon sekali lagi mohon untuk direalisasi Bapak Frudin karena apa saya mengalami sendiri video yang kita buat itu merupakan kebanggaan dari siswa kita benar nah makanya tadi ya kita cari solusinya disini saya ya karena lain lubuk lain belalang monggo kita komunikasikan dengan pihak yang lain terutama teman satu sekolahan kepala sekolah dan lain-lain untuk segera Pak Frudin membuat kebijakan-kebijakan tadi itu Pak oke terima kasih Pak terakhir berarti inti gagasan dari Bapak yang sudah kami tangkap adalah mengomunikasikan dengan pihak atau warga sekolah agar kegiatan IHT saya ini dapat diterima dan berlangsung dengan baik betul ya betul sekali Pak Frudin jadi Bapak Frudin dalam hal apapun berkaitan dengan proses pembelajaran ya usahakan untuk berkomunikasi dan harus memiliki rasa tanggung jawab yang yang melekat pada masing-masing individu oke terakhir Bapak mohon saran untuk kita teman-teman guru penggerak ke depannya Bapak terima kasih Bapak Frudin ya karena pasti Bapak Frudin dan penggerak yang lain itu punya kelompok punya punya wadah pasti Bapak Frudin nanti bisa berkomunikasi di situ harap saran saya gunakan wadah atau grup komunikasi sama guru penggerak itu untuk berkomunikasi lagi menampilkan masalahnya masing-masing di tempat kerjanya sehingga nanti Pak Frudin bisa mengetahui dari si A nanti permasalahannya ini si B ini sehingga itu nanti bervariatif dan kita bisa mengadopsi kita bisa meniru hal yang baik diterapkan di sekolah kita demikian pula teman yang lain bisa meniru dari punya teman-teman yang ada di grup itu itu Pak Frudin saran saya untuk guru penggerak yang dimiliki Pak Frudin terima kasih Bapak sangat menginspirasi dan bisa memuaskan apa menjadi unek-unek kami harapannya semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dan bisa menciptakan tujuan-tujuan atau mencapai suatu apa yang menjadi impian kita di depan nantinya terima kasih Pak Tuhan selamat terima kasih mohon maaf Pak Frudin kita seleng-seleng seperti ini kalau memang dibutuhkan terima kasih Pak Tuhan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Assalamualaikum Terima kasih